Halo semuanya kembali lagi di FBW Plants Kali ini aku bakalan unboxing sebuah plant mail Ini dia plant mailnya Ini hadiah GA lagi ya seperti biasa Alhamdulillah aku dapet giveaway lagi Atau tanaman gratis dari Legacy Landscape Atau kalau Instagram lainnya itu Legacy Plant Shop Nah kemarin itu ceritanya aku bisa sampai dapet tanaman ini Karena aku ngikutin live sale nya ke Aldi itu Kemudian aku ngejawab pertanyaan berapa orang yang ada di tempat itu saat sedang live sale Dan aku jawab 9 ternyata benar ada 3 orang yang menang termasuk aku Nah ini aku dapet tanaman gratis lagi Alhamdulillah Nah ini gak tau aku tanamannya apa biasanya kan dikasih tau Nah ini aku sama sekali gak tau ini tanamannya apa Ini kalau dilihat ini packingannya aman Pakai kardus yang kuat seperti kardus untuk sunlight atau rokok Terus ini kalau kedengeran ada metan yang ketumpah sedikit tepi kayaknya Ini atas ini bagian bawah ini tulis ya Jadi kita tahu yang atas mana bagian bawah Oke sekarang kita buka Sambil aku ceritain gimana cara dapetin giveaway Kalau kalian kalau kalian gak punya tanaman di rumah Kalian itu harus rajin-rajin ikut giveaway kayak aku Aku tuh awalnya tanaman di rumah itu cuman sedikit Bukan cuman 5 atau 2 Awalnya kosong di rumah aku itu Terus aku putih giveaway Lama-lama Dapet 1, dapet 1, dapet 1 Terus akhirnya banyak deh Jadi tanaman aku itu banyak karena 1 aku putih giveaway ya Kita coba buka lagi Kita coba ini bagian atas ini bagian bawah ya Wah dapet singonium pink Alhamdulillah Aku tuh paling seneng kalau dapet tanaman singonium Itu kalau kalian Kelihatan gak ada cahaya Itu dapet tanaman singonium Nah ini kalau singonium Itu ditaruh di dalam kardus seperti ini Biasanya lebih tahan Sebenarnya ini kemarin udah nyampe Tapi karena paket dari Legacy ini biasanya COD Saya kemarin lagi di Bogor Jadi tidak bisa COD dikembalikan lagi ke gudangnya Kemudian baru dikirim lagi hari ini Ini aman ya Karena kardusnya tebal Dalamnya singonium Kalau singonium itu tanaman yang Gak rentan kalau dikirim-kirim ya Gak rentan busuk Gak rewel juga tanamannya Kita buka Ini Bentar ya Kita coba buka lagi Sebenarnya kalau kalian sering-sering ikut giveaway Nanti saya Itu makin banyak tanaman di rumah kan seneng kalian Cuma banyak ongkir pola Oh dikirim tanpa media Tanpa pot ya Oke Ini sebaliknya Tandap sini Ini tanamannya Jadi ini bagian bawah bagian atas Medianya keluar Ini disini Tapi gak apa-apa kayaknya aman-aman aja Tanamannya Ini sehat Awal Alviat Ini tanamannya Singonium pink biasa ya Tanamannya Singonium pink biasa Tapi bagus Aku tuh paling seneng Kalau dikasih singonium pink Ya Apapun itu Kalau warnanya pink Aku suka Coba dilihat ini ada 12345 Ini singonium pink yang biasa Bukan pink splash Bukan pink yang lain-lain Ini tanamannya Kemudian ini dikasih pakai polybag Gak dikasih pot Karena pot itu sebenarnya memberatkan juga Jadi lebih baik sebenarnya dikirim pakai ini juga gak apa-apa Asal akarnya aman ya Kalau singonium sih sejauh ini Mau diapain aja Biasanya aman-aman aja Nah ini nanti Kalau saya Tanaman seperti biasa Tanaman yang baru sampai seperti ini Tidak saya apa-apain Jadi saya biarkan Saya pegang dulu medianya Kalau medianya terasa Masih agak lembab Agak basah Kalau kita pegang seperti ini Kita Pencet Di bagian medianya Kita tekan-tekan Kalau seandainya medianya masih agak terasa basah Atau lembab Minimal Itu biarkan saja Karena Kalau dia Kalau tanaman ini Lebih baik kalian diamkan satu hari dulu Kecuali Kalau keadaan akarnya benar-benar kering ya Kalau saya pribadi Setiap tanaman yang baru sampai ke rumah saya itu Tidak pernah saya siram Jadi saya biarkan dia beradaptasi dulu Sekitar satu hari Atau dua hari Kemudian ketika medianya sudah mulai terlihat kering Baru saya Siram Siramnya itu Siram full Sampai benar-benar seluruh bagiannya itu Jadi misalnya saya siram bagian sini Ngocor sampai ke bawah Itu saya siram beberapa kali Kemudian Jangan taruh langsung di tempat yang panas Atau tempat yang langsung terkena cahaya Taruh dulu ke Bagian rumah kita yang teduh Tapi tidak terlalu gelap juga ya Tetap ada cahaya dan Teduh Jadi Dia Tanaman itu juga mungkin seperti kita manusia ya Jadi kalau dia Misalnya ini Dari tempat yang dataran tinggi Kemudian ke dataran rendah Itu kan dari dingin ke panas Itu kan kaget tanamannya Kayak kita aja Manusia kalau kita dari tempat yang dingin ke tempat yang panas Kita kan kaget Mungkin kita istirahat dulu Sama seperti juga tanaman Jadi kita biarkan dia istirahat dulu Atau Beradaptasi setelah Satu dua hari Dia sudah tahu lingkungan Sekitar Baru kita siram Kemudian Tanaman yang baru sampai itu Jangan tiap hari disiram Jadi siramnya itu Satu kali Ketika Kalau saya sudah satu atau dua hari di rumah Saya siram full Kalau sudah lewat dari Dua hari atau tiga hari Atau ketika medianya benar-benar kering Itu baru saya siram lagi Jadi kalau dia belum kering Jadi Tidak saya siram sama sekali Biar Karena akar itu pada dasarnya Lebih baik kekeringan Dibandingkan Terlalu basah Sebenarnya yang paling bagus itu Jangan sampai kekeringan dan kebasahan ya Tapi kadang-kadang Kalau menurut saya Kalau tanaman yang Mati Mati akarnya karena Terlalu lembab itu Lebih susah dipulihkan Dibandingkan Tanaman yang kekeringan Karena tanaman yang kekeringan itu Kita siram Dia langsung bisa Segar kembali Tapi kalau tanaman yang akarnya busuk Itu lebih susah Perawatannya Misalnya kita harus membuang Bagian-bagian akar yang kotor Kemudian kita WP lagi Kita Waktunya tidak sebentar Jadi Lebih baik Kalian jangan terlalu sering siram Biasanya kita melakukan hal itu Karena kita terlalu sayang Dengan tanamannya Sama dengan manusia juga ya Mungkin kalau Tanaman kalian siram Terus Sama seperti manusia Manusia dikasih minum Terus maka Yang terjadi adalah Kitanya kembung Nah begitu juga Kalau akarnya belum siap Biasanya akarnya menjadi busuk Jadi saya itu Kalau kalian punya tanaman Usahakan Sayang seperlunya Boleh disayang Tapi jangan berlebihan Dikasih Begitu juga Kalau teman-teman Yang suka kasih pupuk Atau vitamin Itu dosisnya Jangan terlalu tinggi Misalnya Di aturan pemakaian itu Misalnya 50 ml Kalian Coba aja Setengah takaran dulu Sebelum kalian Masukkan ke dalam Tanaman kalian Karena ada beberapa tanaman yang kuat Ada beberapa tanaman yang tidak kuat Kemudian Kalau dia Jangan setiap hari Dikasih pupuk Kalau dia Slow Pupuk slow release Maksudnya Dikasih tahunan Jangan dikasih setiap hari Nanti akarnya Jadi Nanti biasanya Kalau Tanaman itu Terlalu banyak pupuk Maka yang terjadi adalah Ujung-ujungnya Di sini Semua daunnya itu Hampir menguning Kecuali daun yang baru Itu pertanda Kalian terlalu banyak Memberi nutrisi Terhadap tanaman Yang kalian Sayang itu Kemudian Jangan lupa Jangan berlebihan Dalam siram Kemudian Jangan Kalau jemur Kalau tanamannya Suka dijemur Jangan lupa Di Taruh tempat awal lagi Karena Kalau kita jemur Tanaman Pagi hari itu Biasanya kita lupa Kalau saya Tipikal Yang tidak suka Jemur tanaman Jadi saya Biarkan saja Di tempat Di raknya Masing-masing Jadi dia bisa Menyesuaikan diri Kecuali tanaman Yang benar-benar Tidak terkena matahari Biasanya saya rotasi Nah ini dia Tanamannya Dari Legacy Landscape Nanti saya taruh Instagramnya disini Atau dimana Nanti Kalau kalian yang Mau beli Atau mau Coba peruntungan Dengan join live sale Dan menjawab pertanyaan Bisa join Di Legacy Landscape Atau Legacy Planshop Ini bagus tanamannya Sehat Alhamdulillah Sampai jumpa Di video berikutnya Bye